Intro Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Ibroh yang dirumati Allah dan dirindukan syurga Bu, aku izin untuk berangkat sekarang Kemudian sang ibu menjawab Maaf nak, firasat ibu gak enak Sebaiknya kamu tidak jadi berangkat Mendengar jawaban sang ibu Sang anak kecewa Dan akhirnya dia lemparkan tasnya Dia masuk ke dalam rumahnya Dan dia menutup mukanya dengan bantal Jadi ketika itu Ada seorang anak yang ingin berangkat ke luar negeri Setelah mempersiapkan berbagai macam persiapan Dia izin kepada ibunya Ketika itu Firasat ibu sedang tidak enak Dan akhirnya sang ibu Tidak mengizinkan anaknya Untuk berangkat ke luar negeri Sang anak sangat marah pada saat itu Sangat kecewa Tapi karena dia hormat kepada ibunya Maka kecewaan itu tidak dilontarkan Lantas dia hanya mengurung dirinya Untuk tidur di atas kasur Guna meredam kemarahan dan kekecewaannya kepada ibunya Melihat tanggapan anaknya Sang ibu pun mendiamkan sang anak Kendati menunggu Sang anak emosinya reda Ketika itu Sang ibu sedang menonton TV Dan ternyata ada Berita Bahwasannya yang mengatakan Pesawat yang Seharusnya ditumpangi anaknya Itu kecelakaan Dan akhirnya seluruh penumpang Beserta Awak pesawat Seluruhnya meninggal dunia Melihat berita itu Sang ibu pun bersyukur Alhamdulillahirrohabilalamin Untung Anakku Tidak jadi naik pesawat itu Sehingga dia Selamat Akhirnya sang ibu memanggil anak Wahai anakku kesini Lihat Pesawat yang kamu tumpangi Kecelakaan Dan semuanya meninggal Tapi sang anak tidak Menjawab Akhirnya Sang ibu mendekati Kamar sang anak Diketoknya kamar itu Dan dia buka Dia mendapati Anaknya sedang tertidur Kemudian Dengan pelan Sang ibu membangunkan anak tersebut Nak bangun nak Nak bangun nak Ternyata Sang anak tidak merespon Sekali lagi dibangunkan Nak bangun mak Nak bangun nak Ternyata juga tidak merespon Sahabat yang hormati Allah Ternyata sang anak Telah meninggal Dunia Allah berfirman Dalam surat Anisa Ayat 78 Aina matakunu Yudri kukumul maut Lau kuntum fiburujim musayyadah Aina matakunu Dimanapun kita berada Yudri kukumul maut Bahawasanya Kematian akan mendapatkan Dan menemui kita Walaupun kita Berada dalam dinding Dalam benteng Yang kokoh Ataupun tinggi sekalipun Sahabat yang hormati Allah Sesungguhnya Kematian adalah Suatu yang sangat pasti Dan kita sekali-kali Tidak dapat lari Dari yang namanya Kematian Al-Imam Gozali Pernah menyatakan Bahwasannya Apa yang singkat Yang singkat adalah Waktu Dan apa yang menipu Yang menipu adalah dunia Dan apa yang sangat dekat Yang sangat dekat adalah Kematian Mari kita merefleksi kembali Jika teman-teman Ataupun sahabat sekalian Pernah Mengikut Untuk menjiarahi Mayat Atau ikut menguburkan Saudara Kedalam kuburan Apa yang banyak Dikatakan orang-orang Banyak orang yang mengatakan Pertama Mereka mengatakan Innalillahi wa innalillahi Rujun Kemudian Ada satu kata Yang sering Dikatakan Setiap orang Ketika sedang Menemui jenazah Ataupun sedang Ikut menguburkan jenazah Yaitu Gak nyangka ya Gak nyangka ya Tadi pagi kita baru Bercanda gurau Sekarang sudah Meninggal Gak nyangka ya Tadi pagi masih Sehat walafiat Sekarang sudah dipanggil oleh Allah Gak nyangka ya Kayaknya tadi barusan Belajar bareng Kayaknya tadi barusan Makan bareng Kayaknya tadi barusan Ngobrol bareng Ternyata sekarang Sudah dipanggil Allah Gak nyangka Karena sesungguhnya Kematian Hadir Dan tiba di saat kita Paling tidak siap Di saat kita Sama sekali tidak Memprediksikannya Maka Mulai saat ini Marilah kita jadikan Cukuplah kematian Sebagai Pemberi nasihat Yang terbaik Dalam hidup kita Maka kita sebagai Calon Mayat Ataupun Kita sebagai orang Yang sebentar lagi Akan menghadapi Yang namanya kematian Maka pertanyaan besar Bagi diri kita Apa yang sudah kita Persiapkan Untuk menghadapi Yang namanya Sebuah Kematian Karena sesungguhnya Banyak orang yang berpikir Bagaimana caranya Agar mereka dapat hidup mulia Tapi mereka lupa Bagaimana caranya Agar dapat Mati dalam keadaan Mulia Wallahu alamu bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati